Gara-gara kecanduan judi online, seorang pemuda mabuk tega anihaya ibu kandungnya karena tidak dikasih uang. Warga yang ketahui kejadian langsung amankan pelaku hingga diikat di tiang. Judi online memang membuat seorang gelap mata. Gara-gara kecanduan judi online dan kondisi mabuk, seorang pria bernama Rizky diamankan warga Cipinang Muratiga, Klender Duransawit, Jaker Timur setelah menganiaya ibu kandungnya sendiri. Warga terpaksa mengamankan hingga mengikat kaki pemuda tersebut di tiang karena kerap meresahkan. Pemuda ini sering terlibat keributan dengan keluarganya sendiri, bahkan mengancam keselamatan ibunya dalam sepekan terakhir. Aksi nekat Rizky berawal saat dirinya meminta uang kepada sang bunda untuk bayar kontrakan dan main judi online. Karena permintanya ditolak, lantas Rizky mengamuk sambil anihaya ibunya sendiri. Dia itu selalu membuat kerisuhan atau keributan di lingkungan saya, khususnya di RT-018. Dia itu selalu membuat keributan di keluarganya. Satu, dia itu mengancam ibunya. Kita juga ada alat seperti stick golop dan obeng gitu ya, yang merusak motor kakaknya dan melakukan, mau melakukan keterasan kepada ibunya. Untuk menghindari aksi main hakim sendiri warga, Rizky kemudian diamankan timbul serpol seks durian sawit guna proses hukum lebih lanjut. Noventri Aryoputra melaporkan untuk NET.